Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Sekarang ini aku lagi ada di Pantai Kuta Tuh, di belakang aku tuh pantainya Ya, beberapa minggu yang lalu Aku udah sempat review salah satu hotel Yang lokasinya ada di depan Pantai Kuta Tapi sekarang ini Aku mau review lagi salah satu hotel Yang lokasinya juga masih di dekat Pantai Kuta Tapi agak masuk ke dalam gang dikit gitu Penasaran kayak gimana hotelnya? Kita langsung ke sana aja, let's go! Intro Halo semuanya Hari ini aku mau staycation di Hotel Bintang 3 Yang lokasinya ada di Jalan Benesari, Pantai Kuta Patokannya tinggal masuk ke arah gang Yang ada di sebelah minimart yang ini Nama hotelnya Best Western Kuta Beach Sekarang kita langsung check in aja Atas nama siapa? Atas nama Rian Saya check in juga pak Ya Seperti biasa, pas check in Kalian bakal diminta ID card dan taruh tangan phone Abis itu kalian bakal dapet key card bedroom kalian Nah disini aku booking dengan tipe kamar deluxe room with breakfast Tapi ada juga tipe kamar di bawahnya yang lebih murah Yaitu standard room dan superior room Abis check in, kalian bisa ambil sendiri welcome drinknya di bagian lobby Persis di samping resepsionis Ada lemon infused water Dan boleh kalian ambil sepuasnya Gak cuma itu, disini juga ada snack kuping gajah Oh iya, sekarang ini aku makan di restonya Namanya Taste Restaurant Yang juga jadi tempat breakfast untuk tamu hotel yang stay disini Sekarang aku mau langsung ke kamarnya aja Kamarku ada di lantai 3 di 3431 Wow Oke guys, baru aja aku udah masuk ke dalam kamarnya Dan sekarang kita lihat di dalam kamarnya ada apa aja Dimulai dari pintu masuk tadi Disini ada kabinet yang lumayan besar Yang pertama disini ada tempat buat naruh pakaian kalian Jadi bisa kalian gantung dan disini hangarnya cukup banyak ya Di bawahnya lagi ada sandal hotel Di bawahnya lagi ada safety deposit box Atau berangkas Di sebelahnya lagi disini ada minibar Terus kemudian disini juga ada tempat buat minum-minum Bukan minum-minum mabok-mabokan ya Udah disediain 2 botol air mineral Di sebelahnya lagi ada room service Dan disini juga ada in-room dining servicenya Jadi kalian bisa pesen makanan dari dalam kamar Nah, maju lagi ke dalam Disini ada cermin yang ukurannya lumayan besar Dan di bawahnya lagi disitu ada puff chair yang warna biru Dan akhirnya kita sampai ke bedroomnya Aku baru sadar sesuatu guys Ternyata di atas kasulnya ada lambang itu Jangan-jangan ini konsep bedroomnya Terima kasih telah menonton! MOTORENA ITO ITA MESASHITA NO HUA AWOI AWOI ANNO SORA Buat yang ngerti aja Disini aku stay di kamar yang deluxe room, king size bed Jadi bisa kalian liat ini bednya gede banget temen-temen Dan diatasnya ini udah disediain handuk Jadi kalo kalian cari handuk kalian di kamar mandi itu gak ada Handuknya itu ditaro di atasnya bed Dan dibentuk kayak model anjing gitu Betul kan modelnya anjing ya Untuk di bednya masing-masing orang dapet 2 bantal Bednya bersih dan cukup cukup ya Di depannya bed disini ada televisi Biasanya kalo tempat naro barang itu ada di depannya pintu masuk Ini ditaro justru di Istilahnya jauh dari pintu masuk nih Di sebelah sini tempat naro barang ya Di sebelahnya bed disini ada lampu baca 2 Di sebelahnya lagi disitu ada telepon dan notes Nah sekarang aku ajak kalian buat masuk ke dalam kamar mandinya Jadi pintunya sliding ya disini Dan begitu masuk di sebelah kanan disini ada Wash table Dan lengkap sama toilet amenities lainnya Itu ada dirak bagian bawah Di atasnya wash table disini juga ada hard dryer Di sampingnya lagi Disini adalah shower roomnya temen-temen Jadi keramiknya itu colorful banget Jadi kayak warna-warni gitu Dan disitu juga udah disediain Sampo sama sabun Dan untuk klosetnya Lokasinya itu ada di Ini sampingnya wash table Nah di sebelah situ ya Nah sekarang kita lihat yuk balkonnya Wuuu Wuuu Untuk balkonnya disini ukurannya gak terlalu luas Dan view nya menghadap ke Kemana ya ke tanah orang tuh Hahaha Pantai gue tanya gak terlalu keliatan sih dari sini Dan di sebelah sini juga ada jemuran buat Anduk Oke temen-temen Mungkin segitu dulu untuk room tour di dalam kamarnya Dan sekarang aku mau ajak kalian buat keliling Di sekitar hotelnya kita lihat ada fasilitas apa aja Yang pertama aku mau ajak kalian ke rooftop Disitu ada tempat makan Langit Bar & Lounge Jadi kayak tempat semacam bar gitu Jual koktel-moktel Ada makanan juga Dan bukanya sampai jam 11 malam Dan di sebelahnya Langit Rooftop Bar ini Ada Poolnya Ada swimming poolnya Di sebelah situ Swimming poolnya ukurannya gak terlalu besar sih Dan di sebelah poolnya juga Ada Apa ya Kayak beanbag Terus kemudian ada sunbat juga Nah kalo pas sore sore kayak gini Itu view nya bagus banget Tuh Tuh Sunsetnya disitu temen-temen Karena disitu pantai gue te Jadi kalo pas ke rooftop itu Jam-jam 6 sampai jam 7 Kayak gini Ini enak banget sih Nih anginnya kenceng Terus kemudian juga Mataharinya udah gak panas Udah gak terik Dan Langitnya cakep banget Kalo pas sore gini Swimming poolnya lumayan rame Dan Kalian boleh pake poolnya Maksimal sampai jam 8 malam aja ya Dan seperti inilah Suasana hotelnya Ketika malam hari Dan sekarang Aku mau nyobain dinner Di Langit Bar & Lounge yang tadi Kalo malem itu Kalian bisa pilih Dua restoran yang ada disini Terserah kalian mau makan dimana Jadi Dua-duanya buka Sampai jam 11 malam Kita langsung Masuk aja Kita liat makanannya kayak gimana Ya Menu makanan yang dijual di Langit Bar & Lounge Dan Dites restoran yang ada di bawah itu Sama Jadi Bebas Kalian pilih aja Lebih suka suasana yang di lantai 1 Atau di rooftop Disini Aku liat menu makanannya macem-macem Ada sandwich Pasta Pizza Dan ada menu Indonesian food juga Kayak yang aku pesen ini Tadah Namanya Bawal Bakar Sambal Matah Katanya sih Ini salah satu menu favorit disini Jadi Di dalamnya ada satu ekor ikan bawal Yang dibakar dan disiram sama sambal matah di bagian atasnya Wow Ada side di sayuran Dan lengkap sama nasi putihnya juga Dan untuk minumnya Disini aku pesen mango smoothies aja Langsung makan yuk Disini diatasnya dikasih 3 slice jeruk nipis Kita pres dulu yuk Makan Wah Ini ikan bawalnya dibakar ya Jadi kayak udah dikasih seasoning gitu Jadi ngerasep sampai ke dalam dan dagingnya empuk Gurih Wah biasa Sekarang kita cobain sama sambal matahnya Ini sambal matahnya gak terlalu pedas Tapi gurih karena banyak bawang merahnya Ikan, nasi, sambal matah Ini guys daging bawahnya nih empuk banget coy Tuh Empuk banget dia Aku tutup Hari ini vlognya sampai disini Dan kita langsung lanjutin vlognya besok pagi Oke Satu hal yang paling aku suka Kalau pas nge-review hotel Yang lokasinya deket pantai Adalah Bisa bangun pagi Dan duduk-duduk santuy Di pantai yang masih sepi dan gak ada orang Jadi jarak dari hotel ke pantai kuta itu deget banget Cuman butuh waktu sekitar 1-2 menit aja jalan kaki Kalian bakal sampai di pantai kuta Dan sekarang anginnya lagi kenceng banget disini Jadi ombangnya juga lagi kenceng Sekarang udah jam setengah 7 Aku mau langsung breakfast aja Di restoran taste yang ada di lantai 1 hotel Best Western Oke? Kita langsung kesana yuk Let's go Wow Untuk breakfastnya Disini ala buffet Jadi banyak banget menu makanan yang bisa kalian pilih Disini aku ambil nasi uduk Sayur hijau Dan ayam bakar bumbu Dan yang gak pernah lupa Keruk buk putih Makan Ayamnya dagingnya empuk Dan bumbunya ngeresap sampai ke dalam Ini empuk banget sih Apa ya? Gak over seasoning ya Enak Keruk buk putih Jadi ayamnya tuh empuk banget Tuh kan Tuh empuk banget kan Aku ngerasain kayak ada bumbu kunyitnya Jadi warnanya jadi kuning Jadi ayamnya tuh kayak digoreng dulu Bagian dalamnya Abis itu baru dibakar Dan ngebakarnya tuh gak terlalu yang Sampai crispy banget Tapi aku suka sama bumbunya Karena enak banget Oke guys sekarang ini aku balik lagi ke rooftop Bentar lagi aku mau renang Sebelum itu aku udah cek speed wifi nya Disini speed wifi nya standar sih Tadi aku udah cek Untuk speed download dan upload nya Itu sekitar 4,8 Mbps Oke sekarang kita langsung renang aja Yuk Kolamnya disini gak terlalu besar temen-temen Jadi kecil aja Dan kayaknya cuman buat Apa ya? Buat nyantai-nyantai Buat main-main aja sih Soalnya kedalamannya juga cuman 1,2 meter Jadi gak terlalu dalam Dan ukuran kolamnya juga kecil Jadi gak bisa buat yang bener-bener berenang gitu A few moments later Oke guys sekarang ini aku udah selesai berenang Dan aku udah balik ke kamar Mungkin segitu dulu review aku tentang hotel Best Western Kuta Beach ini Hotelnya bintang 3 Lokasinya ada di deket pantai kuta Jadi gak di depannya langsung Tapi agak masuk ke gang gitu Kamarnya banyak Dan disini aku nyobain stay Di kamar yang tipe deluxe room Ukuran kamarnya juga gak terlalu besar Juga gak terlalu kecil Sedeng-sedeng aja Fasilitas di dalam kamarnya juga cukup komplit Fasilitas di dalam hotelnya juga ada rooftop bar Ada kolam renangnya Dan aku juga suka sama menu makanannya mereka Yang kemarin ikan bawal bakar sambal mata Oke that's it guys Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay Atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review Tinggalkan di komen di bawah Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Subscribe guys Subscribe Gak ada uginya kalian Klik tombol subscribe Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian jadi yang pertama dapet notifikasi Ketika aku upload video baru Follow juga Instagram aku di AddUpNomadTravel Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye 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 Sub indo by broth3rmax